Guru memanggilnya Saudara Muda Beixuan. Tampaknya dia benar-benar telah menjadi murid leluhur. Orang nomor satu di peringkat Dewa Bumi telah menjadi paman guru kita. Haha, apa yang kamu tunggu? Kongwen berkata dengan ringan. Paman Tuan. Ketujuh orang itu berkata serempak. Tapi mereka merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka karena tidak peduli seberapa tinggi kekuatan tempur Ningki, budidayanya masih di alam abadi bumi awal, dan itu adalah alam yang lebih rendah dari mereka. Jangan berdiri pada upacara. Ningki tersenyum. Kenapa kalian semua berdiri di sini? Pergi dan berkultivasi. Kata Kongwen. Ketujuh dari mereka saling memandang dan pergi dengan kecewa. Faktanya, mereka hanya ingin melihat kemampuan orang nomor satu di peringkat Dewa Tingkat Bumi. Tapi sekarang Ningki telah menjadi paman guru mereka, bukanlah ide yang baik untuk bertanya. Ningki mengikuti Kongwen ke dalam gua. Kongwen tidak bertele-tele dan mengajari Ningki seni delapan sembilan misterius. Ningki mengira Kongwen akan menggunakan jade slip untuk menyebarkan keterampilannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan diajar secara lisan. Setelah enam jam penuh, suara Kongwen perlahan berhenti. Di saat yang sama, ekspresi Ningki menjadi serius. Delapan sembilan seni misterius jauh lebih mendalam daripada seni lain yang pernah dia praktikan. Ding, selamat telah memperoleh delapan sembilan seni misterius. Apakah anda ingin mengolahnya? Notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Apakah itu benar-benar delapan sembilan seni misterius? Dan itu bukan seni yang tidak lengkap. Sudah lengkap, ekspresi terkejut muncul di mata Ningki. Dia cukup mempercayai sistem itu. Jika sistem menentukan bahwa metode budidaya ini benar-benar seni misterius delapan sembilan, maka itu pasti seni misterius delapan sembilan. Namun, orang mempunyai nama yang sama, jadi tentu saja cara budidayanya juga memiliki nama yang sama. Dia hanya akan tahu apakah delapan sembilan seni misterius adalah apa yang dia bayangkan setelah mengolahnya. Saudara muda beiksuan, bagaimana menurutmu? Seni misterius delapan sembilan sangat mendalam, bukan? Anda dapat kembali dan mempelajarinya selama ribuan tahun. Mungkin anda akan memahami sesuatu. Kongwen tersenyum. Saya curiga itu adalah seni dewa yang ditinggalkan oleh dewa kuno. Jika anda bisa mengolahnya, anda mungkin bisa mempelajari seni transformasi. Seni transformasi. Ningki memandang Kongwen. Saat berikutnya, tubuh Kongwen bersinar dan dia berubah menjadi naga emas bercakar lima. Tubuhnya begitu besar hingga hampir memenuhi seluruh aula. Naga emas membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang sama persis dengan Kongwen, sama seperti saya. Sebelum Ningki bisa melihat lebih dekat, Kongwen sudah kembali ke bentuk aslinya. Dengan cara ini, Ningki hampir yakin bahwa delapan sembilan misteri persis seperti yang dia pikirkan. Saudara senior Kong, apakah kamu sudah menguasai delapan sembilan misteri? Ningki terkejut. Kongwen mengungkapkan senyuman pahit. Teknik transformasi yang saya gunakan barusan terlihat mengesankan, tetapi tidak ada gunanya. Meskipun saya berubah menjadi naga, saya tidak memiliki kekuatan magis kelan naga. Baik itu kultifasi atau kekuatan fisik, itu tidak meningkat sama sekali. Itu masih sama dengan tubuh asliku. Aku hanya berhasil memahaminya sedikit. Mata Kongwen berbinar penuh harap. Mengolah delapan sembilan seni misterius membutuhkan tubuh yang lebih unggul dari yang lain. Mungkin karena tubuh saya tidak memenuhi persyaratan sehingga saya belum berhasil setelah bertahun-tahun. Namun, saudara muda beiksuan pasti telah mengembangkan semacam seni khusus. Teknik pemurnian tubuh. Mungkin ada kemungkinan saya berhasil mengembangkan delapan sembilan misteri. Pada saat itu, aku pasti bisa mendapatkan inti dari teknik transformasi. Aku bahkan mungkin bisa berubah menjadi binatang dewa pangkat sembilan yang sesungguhnya. Jika dewa binatang pangkat sembilan yang disebutkan Kongwen benar-benar ada, itu akan setara dengan tingkat Kaisar Langit. Itu juga alasan mengapa dia tidak sabar untuk menemukan seseorang untuk menguji delapan sembilan misteri ketika dia tidak memiliki harapan untuk mengembangkannya. Tidak hanya Ningki, bahkan ketujuh murid pribadinya juga pernah diajar oleh Kongwen. Namun, mereka bahkan tidak dapat memahami delapan sembilan misteri selama bertahun-tahun. Mereka bahkan tidak dapat melakukan transformasi biasa. Ketujuh muridnya menganggapnya sebagai teknik budidaya sampah. Setelah itu, Kongwen dan Ningki mengobrol sebentar sebelum Ningki berdiri dan pergi. Terima kasih telah mengajariku hari ini, kakak senior. Aku pasti akan memberitahumu jika aku berhasil di masa depan. Ningki menangkupkan tangannya dan berkata dengan ekspresi serius. Baiklah. Kongwen tersenyum dan mengangguk. Dia juga telah menunjukkan delapan sembilan misteri kepada leluhur tua dari sekte Murni Giok. Pada akhirnya, ia sampai pada kesimpulan bahwa teknik budidaya ini mungkin dibuat oleh para pendahulu. Bagaimana bisa ada teknik budidaya misterius di dunia? Bisakah seseorang menjadi binatang dewa peringkat sembilan setelah mengolahnya? Dan memiliki kekuatan yang sama dengan dewa binatang peringkat sembilan? Oleh karena itu, Kongwen sangat ingin mencari dokter, namun ia tidak menyangka telah menemukan orang yang tepat kali ini. Jika bukan karena keberadaan sistem, Ningki mungkin tidak dapat memahami esensi dari delapan sembilan misteri. Tapi sekarang, selama dia meninggalkan tempat ini, menemukan tempat untuk memasuki tempat pelatihan budidaya teratas, dan memberitahu sistem untuk mengkonfirmasi budidayanya, dia mungkin bisa memasuki ambang delapan sembilan misteri. Setelah meninggalkan gua tempat tinggal Kongwen, Ningki bahkan tidak tinggal lama di Sekte Murni Giok. Dia langsung pergi ke tanah misteri abadi kuno di Yingsu. Ketika Ningki tiba di pintu masuk tanah misteri abadi kuno, dia merasa perasaan diawasi telah hilang. Perasaan diawasi kemungkinan besar berasal dari leluhur tua Sekte Murni Giok. Itulah sebabnya Ningki tidak segera memasuki tempat latihan budidaya untuk menghindari keberadaannya terungkap. Sudah banyak orang jenius yang berkumpul di pintu masuk tanah misteri abadi kuno. Tapi kalau dilihat dari jumlahnya, mungkin ini belum waktunya untuk reinkarnasi. Kalau tidak, pasti sudah ada lautan manusia. Terutama setelah Ningki mengambil dua palu emas ungu, semakin banyak orang yang datang ke tanah misteri abadi kuno. Saudaraku, berapa lama lagi sampai reinkarnasi berikutnya dari tanah misteri abadi kuno? Ketika Ningki melihat Earth Immortal tahap awal berjalan di depannya, dia mengambil langkah maju dan menghentikannya. Apakah kamu tidak tahu cara menghitungnya sendiri? Hmm, Anda. Pihak lain pertama-tama memutar matanya ke arah Ningki, dan kemudian ekspresinya berubah. Dia menatap Ningki dengan kaget, dan matanya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Ning, Ning, Ning Beixuan. Ning Senior, apakah itu kamu? Tanpa menunggu Earth Immortal tahap awal menjawab, sudah banyak murid Sekte Suanjian yang mengelilinginya dengan terkejut, dan memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Tentu saja mustahil bagi Ningki untuk mengenali ke-330 ribu murid Sekte Suanjian. Ningki belum pernah melihat murid Sekte Suanjian ini sebelumnya, tetapi mereka mengenali Ningki. Bagaimanapun, dia adalah jenius pertama yang muncul di planet leluhur yang mendapat peringkat di peringkat surga. Ning Beixuan. Ning Beixuan ada di sini lagi. Berita itu dengan cepat menyebar, dan semakin banyak orang berkumpul. Ada juga banyak orang yang berdiri di kejauhan dengan ekspresi sangat jelek, memandang Ningki dengan ketakutan. Tiba-tiba, sesosok tubuh melaju dan berdiri di kehampaan, menatap dingin ke arah Ningki. Ningki melihat sekilas atribut orang ini. Ternyata itu adalah Dewa Emas dari Sekte Winklut. Leng Yuan telah mengasingkan diri dan Sekte Winklut telah mengirim Dewa Emas lainnya untuk menjaga tempat ini. Ning Beixuan, apa yang kamu lakukan di sini? Kata Dewa Emas dengan dingin. Apa lagi yang bisa kulakukan di negeri misteri abadi kuno? Bukankah saya hanya mencoba melihat apakah saya dapat mengambil beberapa artefak dao tingkat rendah lagi? 2432 Sekelompok besar murid Sekte Pedang Mistik mengepung Ningki, serta banyak pembudidaya nakal. Gelar nomor satu di peringkat abadi bumi sangat menggoda bagi mereka. Jika mereka bisa membentuk semacam hubungan dengan keberadaan seperti itu, mereka mungkin akan terkejut. Namun, selain mereka yang mengagumi Ningki karena menjadi orang nomor satu di daftar peringkat keabadian duniawi, ada juga banyak orang yang iri pada Ningki. Sejak Ningki membunuh ratusan Dewa Surga dengan palu emas ungu gunung dan sungai, mereka sangat iri. Ketika peringkat dao surgawi diperbarui, jejak kecemburuan di hati mereka secara bertahap berubah menjadi permusuhan. Saat ini, mereka menonton dengan dingin dari jauh. Di antara orang-orang ini, murid-murid Sekte Angin dan Awan adalah yang paling cemburu. Bagaimanapun, Ningki telah melumpuhkan Leng Yuan dengan tiga serangan. Kejadian ini membuat Sekte Angin dan Awan menjadi bahan tertawaan Sekte Besar lainnya pada tahun-tahun tersebut. Jika mereka bertengkar dengan orang lain, mereka akan dibawa keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari. Para murid dari Sekte Angin dan Awan diam-diam membenci pelakunya, Ningki. Tentu saja, hanya sebagian kecil murid puncak matahari emas, puncak dajiang, dan puncak dan yang akan mengubah pendapat mereka tentang Ningki karena dia adalah orang nomor satu di peringkat keabadian bumi. Kebanyakan dari mereka membenci Ningki lebih dari sebelumnya. Sekarang Ningki bahkan tidak memberikan muka kepada Dewa Emas, mereka secara alami melihatnya sebagai orang yang sombong. Sombong dan sombong. Dewa Emas dari Sekte Angin dan Awan memandang punggung Ningki dengan dingin selama beberapa saat, lalu berbalik dan pergi di bawah tatapan penuh harap dari kerumunan. Kerumunan agak kecewa, terutama para murid dari Sekte Angin dan Awan. Mereka mengira tetua itu akan melampiaskan kemarahan Sekte Angin dan Awan dan menghukum Ningki di depan banyak orang. Namun, si tetua tidak punya niat untuk bergerak. Apakah Penatua Bapun takut mengikuti jejak Penatua Leng Yuan? Untuk sesaat, murid-murid Sekte Angin dan Awan berada di ambang ledakan. Saudara senior Ning, saya telah mengembangkan seni abadi peringkat kedua baru-baru ini, tetapi saya masih belum bisa menguasainya. Saya ingin tahu apakah saudara senior Ning dapat mengajari saya satu atau dua hal. Saudara senior Ning, bisakah kami mengikuti di belakang Anda dalam perjalanan ke alam rahasia abadi kuno ini? Saudara senior Ning, menurut Anda apakah saya memiliki peluang untuk mendapat peringkat di peringkat abadi bumi? Saya tidak ingin menjadi nomor satu, hanya seratus teratas. Beberapa murid Sekte Suanjian yang mengelilingi Ningki hanyalah murid Sekte Luar Biasa, tetapi beberapa adalah murid ajaib dari Sekte Dalam. Salah satunya hampir sama dengan Sembilan Pedang dan sisanya, kesempurnaan agung dari bumi abadi. Adapun puncak gunung yang mana, Ningki telah lupa, dia sepertinya pernah melihatnya sebelumnya selama kompetisi klan. Untungnya, dia tidak bertemu dengan Ningki. Apakah kamu murid dari puncak bulan hilang? Ningki sedikit tidak sabar. Eh, saat kamu menjadi murid puncak bulan hilang, kamu bisa datang dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepadaku. Aku mungkin bisa memberimu jawabannya. Ningki menambahkan rasa keberadaan pada puncak bulan hilang. Aturan Dau Surgawi dari alam abadi agak aneh. Semakin banyak orang di sana, semakin kuat Dau Surgawi menilai tempat itu. Ketika saatnya tiba, semakin banyak Ki Abadi yang akan diberikan. Sekarang, karena berbagai kejadian, Ki Abadi dari puncak bulan hilang sudah lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya, itu telah meningkat setidaknya 50 hingga 60 kali lipat. Jika jumlah murid bisa mencapai 10 ribu seperti puncak eliksir, Kiro Abadi akan berlipat ganda pada saat itu. Begitu dia selesai berbicara, sosok Ningki melintas sedikit dan menghilang di depan mata semua orang, dan bahkan keberadaan pada tahap kesempurnaan alam abadi duniawi tidak menyadari kemana perginya Ningki. Mereka menghela nafas dengan emosi di dalam hati mereka. Kemudian, banyak dari mereka yang memiliki ide untuk kembali ke puncak tanpa bulan. Tentu saja, kelompok orang ini sudah tidak bahagia di puncak sebelumnya dan sudah lama berpikir untuk beralih. Sekarang setelah Ningki berbicara, itu membuat mereka semakin bertekad. Tempat pelatihan budidaya tingkat atas Sistem, konfirmasikan untuk mengembangkan 89 seni misterius. Perintah Ningki, segera, dia merasa telah menguasai bagian pertama dari 89 seni misterius. Pikirannya secara alami tahu apa maksudnya. Di saat yang sama, tubuh fisiknya sepertinya mengalami sedikit perubahan. Sebelum Ningki sempat bereaksi, darah dan ki di setiap selnya melonjak dengan liar. Darah dan ki ini seperti ki abadi dan ki iblis, yang terus-menerus beredar di meridian Ningki. Dalam sekejap mata, tubuh fisik Ningki menjadi setipis tongkat, seperti kerangka yang ditutupi lapisan kulit manusia. Keadaan ini berlangsung setidaknya selama 5-6 tahun. Sifat darah dan ki telah sedikit berubah dibandingkan sebelumnya. Akhirnya, seperti seekor naga yang memasuki laut, ia kembali ke setiap sel Ningki. Di tengah-tengah, seperti balon, tubuh fisik Ningki kembali membengkak. 89 arcane art, bagian pertama. Ningki melirik panel atribut. Setelah teknik naga gajah penjara dan sembilan gerbang tersembunyi dalam, ada atribut tambahan dari 89 seni misterius. Apalagi itu menunjukkan bahwa dia sudah menguasai bagian pertama. Bahkan seorang jenius keabadian emas yang bangga seperti Kongwen telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berhasil mengembangkan seni 89 arcane. Namun, dalam sekejap mata, Ningki telah menguasai lapisan pertama. Sistem tidak menunjukkan apa yang begitu misterius tentang 89 arcane art. Ningki hanya bisa mencobanya sendiri. Dia memejamkan mata dan mengingat naga emas bercakar lima yang telah diubah oleh Kongwen. Lalu, ada kilatan cahaya. Ketika Ningki membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia telah berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya tak terhitung jumlahnya. Kekuatan tubuh Fana yang melonjak tak tertandingi melonjak ke seluruh tubuhnya seperti gelombang pasang yang mengamuk. Bahkan sebelum dia menggunakan teknik 9 gerbang tersembunyi dalam, Ningki sudah bisa merasakan bahwa kekuatan tubuh Fana murninya telah meningkat setidaknya 10 kali lipat dari sebelumnya. 10 kali lipat kekuatan fisik dasar. Dan ini hanya lapisan pertama dari 89 seni misterius. Seperti apa lapisan ke-9 itu? Mata Ningki bersinar karena kegembiraan. 9 gerbang tersembunyi dalam, gerbang pertama, buka. 9 gerbang tersembunyi dalam, gerbang kedua, buka. 9 gerbang tersembunyi dalam. Kedelapan gerbang, buka. Ningki mengeluarkan raungan naga dan bergegas ke awan. Saat tubuh naganya bergoyang, riak menyebar ke segala arah. Ningki belum pernah benar-benar bertarung dengan dewa emas tahap awal sebelumnya, tetapi sebelum mengembangkan seni misterius 89, dia yakin bahwa dengan palu emas ungu gunung dan sungai di tangannya dan kedelapan gerbang 9 gerbang tersembunyi batin, dia bisa bertarung selama ratusan gerakan tanpa terkalahkan. Sekarang, ketika dia berubah menjadi naga emas bercakar 5, kekuatan fisik dasarnya meningkat 10 kali lipat. Selain penguatan 9 gerbang tersembunyi dalam, kekuatan tempur Ningki sekali lagi meningkat ke tingkat yang luar biasa. Mungkin dia masih belum bisa menandingi golden immortal tahap awal, tapi setidaknya dia bisa sepenuhnya menandingi golden immortal tahap awal. Jika dia bisa mempertahankan hidupnya, bahkan jika dia kalah, dia tidak akan kalah telak. Ningki berkeliaran di lautan awan di tubuh naganya untuk sementara waktu. Kemudian, tubuhnya bersinar dan dia sekali lagi berubah menjadi monyet raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki. Ningki menemukan bahwa dalam bentuk ini, kekuatan dasarnya hanya meningkat 8 kali lipat, tetapi jauh lebih fleksibel daripada tubuh naga. Palu emas ungu gunung dan sungai muncul di tangannya. 2433 Jika aku menggunakan 89 misteri untuk melawan musuhku, itu mungkin akan membuat mereka lengah. Setelah Ningki kembali ke bentuk manusianya, dia berlatih dalam pikirannya. Lapisan pertama dari 89 seni misterius telah sangat meningkatkan kekuatan Ningki secara keseluruhan, terutama delapan bentuk, yang masing-masing memiliki kegunaannya sendiri. Saya ingin tahu apakah saya dapat mengintegrasikan 89 misteri ke dalam seni gajah naga yang mengurung dan menjadikannya bagian sekunder. Jika demikian, bukankah saya dapat mengembangkan 12 surga dari 89 misteri? Tiga tingkat lebih tinggi dari sembilan surga miliknya. Ketika saatnya tiba, saya khawatir akan ada keberadaan yang dapat mengubah. Mata Ningki sedikit berkedip. Dia segera mewujudkan pikirannya. Dia sudah menggabungkan teknik kultifasinya dengan seni pengurungan naga gajah puluhan kali, jadi dia dengan cepat masuk ke zona tersebut. Puluhan tahun berlalu dalam sekejap mata, Ningki menghela nafas pelan. Berbeda dengan telapak tangan dalua sembilan api, level seni misterius 89 terlalu tinggi. Ningki telah mencobanya berkali-kali, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan. Selain itu, durasi setiap kegagalan hampir sama. Ini berarti bahwa bahkan jika Ningki menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu, pada dasarnya mustahil baginya untuk menguasai seni 89 arcane. Seni sembilan misteri digabungkan dengan seni naga gajah penekan penjara. Jika dia memaksakannya, hasil akhirnya adalah ledakan besar ketika kedua metode budidaya itu bertabrakan. Tubuh Ningki akan menjadi medan perang mereka. Melumpuhkan kultifasinya adalah hasil terbaik, namun akibat terburuknya adalah Ningki akan mati. Karena dia tidak bisa mengintegrasikan seni misterius 89 ke dalam seni penjara gajah, Ningki memutuskan untuk melihat bagaimana dia bisa mengembangkan seni misterius 89 tingkat kedua. Pada saat itu, jumlah benda yang bisa dia ubah akan bertambah delapan, dan setelah transformasi, peningkatan berbagai atribut jelas akan lebih besar. Itu seperti sembilan gerbang tersembunyi dari alam abadi. Satu-satunya perbedaan adalah Ningki merasa bahwa 89 arcane art jauh lebih kuat daripada sembilan gerbang tersembunyi dalam. Selain meningkatkan kekuatan fisiknya, ia juga memiliki kemampuan misterius lainnya. Misalnya, Ningki sekarang bisa berubah menjadi lalat. Ini adalah salah satu dari delapan transformasinya. Jangan meremehkan transformasi lalat ini. Pada awalnya, Ningki tidak dapat menerimanya, tetapi setelah mencobanya, dia menemukan bahwa lalat yang dia ubah memiliki jenis fluktuasi khusus, atau mungkin jenis kemampuan magis khusus. Ningki harus mencari kesempatan untuk memuji efek ini pada Dewa Emas dari Sekte Angin dan Awan yang ditempatkan di sini untuk mengetahui efek spesifiknya. Setengah bulan kemudian. Ekspresi Ningki agak aneh. Setelah setengah bulan melakukan penelitian, ia menemukan bahwa cara untuk memajukan delapan sembilan misteri sangat berbeda dari metode budidaya biasa. Dugaan Kongwen benar. Delapan sembilan misteri membutuhkan kekuatan darah dan ki. Alasan mengapa Ningki berhasil berkultivasi ke lapisan surga pertama adalah karena kekuatan ki dan darah di tubuhnya sudah cukup. Itu bukan karena bantuan sistem. Sistem hanya menanyakan apakah Ningki ingin berkultivasi, tetapi tidak secara langsung membiarkan Ningki maju ke lapisan pertama dari delapan sembilan misteri. Itu seperti memasak hidangan. Ningki harus menyiapkan bahan-bahannya sendiri, dan sistem akan membantunya mengubah bahan-bahan tersebut menjadi makanan lesat. Jika Ningki tidak menyiapkan bahan-bahan yang cukup sebelumnya, dia mungkin tidak akan bisa mengembangkan seni misterius delapan sembilan. Sebaliknya, ki dan darahnya mungkin telah terhisap hingga kering dan dia akan mati. Itulah mengapa ekspresi Ningki sangat aneh. Dalam sekejap mata, dia telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Materi sebelumnya adalah ki dan darah Ningki. Sekarang, ki dan darah di tubuh Ningki agak berbeda dari sebelumnya. Ada jejak kekuatan khusus di dalamnya yang tidak bisa lagi digunakan untuk terobosan. Untuk memajukan delapan sembilan misteri ke lapisan kedua, Ningki membutuhkan ki dan darah baru. Selama kekuatan dupa cukup dan ada cukup pil darah naga, aku bisa meningkatkan delapan sembilan misteri ke lapisan kedua ketika budidaya iblisku mencapai tingkat tertentu. Setelah belajar sekian lama, ia tetap harus kuat untuk menempa besi. Bahkan sistem tampaknya tidak memiliki jalan pintas untuk diambil Ningki. Paling tidak, dia harus menyiapkan bahannya sendiri. Masih ada sedikit waktu sebelum pembukaan alam mistik abadi kuno berikutnya. Ningki bersiap untuk mengembangkan teknik keturunan tahap kelima. Di antara teknik abadi tahap kelima dari sekte Jerni Giok, Ningki tidak berencana untuk mengembangkan teknik pedang kinesis karena dia hanya memiliki pedang hitam yang akan patah jika disentuh sedikitpun. Adapun teknik abadi lainnya, mereka tidak berguna dibandingkan dengan 33 subagian teknik pengurungan naga dan gajah. Hanya teknik menurun yang menarik minat Ningki. Dia berpikir jika dia mengembangkan teknik menurun, bahkan jika rohnya tidak dapat turun ke benua tengah, dapatkah dia mengirimkan beberapa sumber daya budidaya ke Gunung Fang Chun? Misalnya, Pil Roh Giok. Bagi sang pencipta, Pil Roh Giok dianggap sebagai Pil Ajaib. Dengan Pil Roh Giok dalam jumlah besar, para murid kuil dewa perang akan mampu menerobos dengan cepat dalam waktu singkat. Terlepas dari bakatnya dalam alkimia dan penempaan senjata, bakat Ningki dalam budidaya sebenarnya sangat rata-rata. Itu bukan yang terburuk, tapi tentu saja bukan yang paling menonjol. Oleh karena itu, dia duduk di tempat pelatihan budidaya terbaik selama sekitar 500 tahun sebelum dia memiliki pemahaman tentang teknik menurun. Mengikuti pemahaman ini, Ningki berkultivasi selama 500 tahun berikutnya. Totalnya, itu adalah seribu tahun penuh. Satu hari, Ningki terus menangkap aura Gunung Fang Chun di lautan kesadarannya. Jarak antara dia dan Gunung Fang Chun sangat-sangat jauh. Jika dia ingin menggunakan kristal pembunuh naga untuk kembali, itu mungkin angka astronomi. Namun, menangkap auranya tidak terlalu sulit. Salah satu syarat untuk menggunakan teknik menurun adalah mengetahui koordinat pasti dari tempat yang ingin Anda turuni. Ningki tidak mengetahui koordinat spesifik Benua Tengah, tapi dia selalu menjaga hubungan dekat dengan Gunung Fang Chun. Bagaimanapun, ini adalah bangunan sekte yang dia beli dari Dragon Slying Mall. Menemukannya, mata Ningki berbinar. Kemudian, dia mengeluarkan sisa pil roh Giok dan pil spiritual bumi dari tas spasialnya dan menambahkan slip batu Giok. Ningki meninggalkan beberapa gambar di slip Giok ini. Kongwen berkata bahwa teknik menurunkan peringkat 5 dari sekte Yuqing tidak dapat menurunkan jiwa, tetapi slip Giok ini seharusnya tidak dapat menurunkannya. Seharusnya di dalam, kan? Demi keselamatan, Ningki juga meninggalkan catatan, seandainya penduduk Gunung Fang Chun tidak tahu apa yang sedang terjadi dan memakan pil roh bumi. Dengan budidaya Dongfang Hau Ji dan yang lainnya, jika mereka meminum pil roh bumi sekaligus, kemungkinan besar tubuh mereka akan meledak dan mereka akan mati. Saat berikutnya, Ningki menutup matanya. Sekitar 10 menit kemudian, aura Ningki menjadi semakin misterius. Kemudian, cahaya putih menyala dan segala sesuatu di depan Ningki menghilang. Pada saat yang sama, aura Ningki turun dengan cepat dan semangatnya menjadi lebih lesu. Apakah aku berhasil? Atau apakah saya gagal? Ningki tidak memiliki pengalaman dalam menggunakan teknik menurun. Saat ini, dia tidak tahu apakah barang-barangnya telah dikirim kembali ke Gunung Fang Chun. Benua Tengah Gunung Fang Chun Hao Tian, carilah kakak Yuer dan kakak Linger. Tulang paman tampan hampir patah olehmu. 2434 Bang! Duan Yingjun melonjak ke langit lagi. Duan Fei Fei tidak lagi gugup seperti sebelumnya. Dia memandang Ning Hao Tian tanpa daya dan berkata, Hao Tian kecil, bisakah kamu berhenti memukul paman Duanmu? Tidak peduli apa, dia mengikuti ayahmu dalam suka dan duka. Aku hanya menantang paman Duan untuk berduel. Bibi Fei Fei, apakah kamu akan memarahiku? Mata Ning Hao Tian langsung memerah, dan bahkan ada air mata di dalamnya. Dia memandang Duan Fei Fei dengan menyedihkan dan berkata dengan suara kekanak-kanakan. Tentu saja tidak. Duan Fei Fei dengan cepat memeluk Ning Hao Tian dan menghiburnya dengan suara rendah. Saat ini, dia menyadari bahwa Duan Yingjun diam. Dia seharusnya sudah terbang kembali sekarang. Mungkinkah dia tersingkir hanya dengan satu pukulan? Memikirkan hal ini, ekspresi Duan Fei Fei segera menjadi sedikit gugup. Dia membawa Ning Hao Tian dan bergegas ke arah di mana Duan Yingjun terbang. Namun, dia menemukan sekelompok besar orang tiba-tiba berkumpul di depannya. Fang Leng Ming, Dong Fang Hao Ji, Si Le, Yang Mulia Piton, dan Duan Yingjun. Sepertinya para petinggi kuil dewa perang, keluarga Wang, dan klan boneka darah semuanya ada di sini. Ibu. Ning Hao Tian berjuang keluar dari pelukan Duan Fei Fei dan terbang ke pelukan Fang Leng Ming. Tampan, ada apa? Duan Fei Fei merasa ada yang tidak beres. Lihat. Ekspresi Duan Yingjun tampak serius saat dia menunjuk ke depan. Di dalam pengepungan, ada botol porselen yang tak terhitung jumlahnya. Meski botol-botol ini belum dibuka, namun sudah ada aura nyaman yang terpancar darinya. Seolah-olah hanya dengan menciumnya saja dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Apa ini? Bagaimana Anda mendapatkannya? Duan Fei Fei bertanya tanpa sadar. Dong Fang Hao Ji berkata dengan ekspresi serius, mereka tiba-tiba muncul. Mungkinkah gunung hati telah dirasakan oleh suatu keberadaan? Bunuh saja dia. Li Mo Chou berkata dengan enteng. Kata-kata guru masuk akal. Hu Cheng Xi dengan ringan menyapu kocokan ekor kudanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Yang lain tentu saja tidak akan peduli dengan pasangan guru dan murid ini. Hal terpenting saat ini adalah mencari tahu apakah ada eksistensi kuat yang turun ke daratan tengah. Jika ada, mereka harus melakukan persiapan. Jika gunung Fang Chun benar-benar terbuka, pasti akan berbahaya. Ini. Mata Fang Leng Ming berbinar. Dia mengangkat tangannya, dan selembar batu giok serta selembar kertas jatuh ke tangannya. Istriku, Leng Ming. Fang Leng Ming berkata dengan lembut. Kalimat pertama menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Kemudian, kekhawatiran di wajah mereka lenyap dan digantikan dengan kegembiraan. Iya bos. Kesunyian. Semua orang memandang Fang Leng Ming sebagai antisipasi. Setelah dia selesai membaca isi kertas itu, mereka menghela nafas lega. Saya tidak menyangka bos benar-benar datang ke dunia abadi. Bukankah planet leluhur terlalu jauh dari benua tengah kita? Ayo kita cari dia. Duan Ying Jun tampak bersemangat. Di tempat seperti itu, kecuali kamu adalah manusia abadi, kamu tidak akan mampu melindungi dirimu sendiri. Membunuhmu semudah membunuh seekor semut. Li Mo Chou memandang Duan Ying Jun dengan acuh-ta'acuh. Duan Ying Jun tersedak. Kemudian, dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, Bukankah bos memberi kita beberapa pil roh giok dan pil roh bumi? Semuanya, bagikanlah. Kita akan makan dan minum. Ketika saatnya tiba, kita pasti akan mencapai manusia abadi bahkan dalam tidur kita. Li Mo Chou menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Bunda suci, gulungan ini pasti ditinggalkan oleh penguasa langit mistik utara. Yang mulia si Li mengingatkan. Fang Leng Ming menganggupkan kepalanya dan menyapu bersih keinginan spiritualnya. Dengan jentikan jarinya, surat giok itu berubah menjadi debu dan sesosok tubuh muncul di depan semua orang. Itu bos. Semua orang bersemangat. Mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu Ningki. Sekarang mereka tahu bahwa Ningki baik-baik saja dan mampu mengirimi mereka pil abadi dalam jumlah besar dari jauh. Itu berarti Ningki baik-baik saja. Bu, apakah ini ayah? Ning Hao Tian menghisap jarinya dan berkata dengan suara teredam. Ya, ini ayahmu. Kamu harus mengingatnya agar kamu dapat menemukannya di masa depan. Fang Leng Ming berkata sambil tersenyum. Bisakah ayah memakannya? Ning Hao Tian bertanya. Setiap orang. Ningki tidak banyak bicara karena dia tidak yakin apakah teknik keturunan akan berhasil. Dia hanya memberi tahu mereka cara meminum pil roh giok dan memperingatkan mereka untuk tidak meminum pil roh bumi sebelum mereka mencapai alam abadi manusia yang sempurna. Kalau tidak, tubuh mereka bisa meledak. Bagaimanapun, mereka berbeda dari Ningki. Terakhir, Ningki juga menambahkan bahwa dia akan memberi mereka pil giok spiritual dan pil spiritual bumi dari waktu ke waktu, sehingga jika mereka bisa makan, mereka bisa makan sebanyak yang mereka mau. Bos paling mengenalku. Duan Ying Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tuan Istana Dongfang, bagaimana Anda ingin mendistribusikan pil ini? Silakan. Fang Leng Ming berkata sambil tersenyum. Baiklah. Dongfang Hao Ji mengangguk sambil tersenyum. Dengan kumpulan pil ini, kecepatan kultivasi setiap orang pasti akan meningkat pesat. Mungkin tidak akan lama lagi mereka bisa menuju ke dunia keabadian yang legendaris. Mem, ini seharusnya sukses sekarang. Setelah Ningki mengatur pernafasannya selama beberapa bulan, dia sekali lagi menggunakan teknik menurun. Namun, kali ini, dia duduk 10 meter jauhnya, jadi dia tidak mengonsumsi terlalu banyak essence ki. Benda yang akan dia turunkan berhasil dipindahkan dari depan Ningki ke jarak 10 meter. Setelah mencobanya beberapa kali lagi, Ningki yakin bahwa penggunaan mantra keturunannya yang pertama berhasil. Ini karena ketika dia gagal, akan terjadi fluktuasi hebat yang akan membuat darah dan ki-nya berputar tanpa henti. Pintu masuk ke alam rahasia abadi kuno akan segera dibuka. Sambil berpikir, Ningki berubah menjadi pria berotot berkulit kemerahan dengan janggut lebat dalam beberapa tarikan napas. Di pintu masuk ke alam rahasia abadi kuno. Ada lautan manusia dan banyak dari mereka melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Seorang dewa emas berdiri di kehampaan dan menatap kerumunan dengan dingin. Dia melihat sekeliling dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Di mana Ningbei Xuan. Namun tak lama kemudian, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Siklus berikutnya dari alam rahasia abadi kuno telah dibuka. Sejumlah mayat dan makhluk abadi diteleportasi. Dia tidak tahu apa yang terjadi kali ini, tetapi semua murid sekte angin dan awan telah mati. Tapi tidak ada satupun murid sejati di antara mereka. Senior, artefak dao tingkat rendah lainnya muncul di dalam. Itu dicuri oleh seorang kultifator nakal. Dia sedang melakukan pembunuhan besar-besaran di dalam. Makhluk abadi yang diteleportasi sedikit banyak terluka. Salah satu dari mereka berteriak penuh semangat pada dewa emas dari sekte angin dan awan. Ketika mereka mendengar bahwa artefak dao tingkat rendah lainnya telah muncul di alam rahasia abadi kuno, semangat mereka terangkat. Adapun murid-murid sekte angin dan awan yang sudah mati, mereka hanya berpikir bahwa mereka lebih rendah. Oleh karena itu, hampir semua dari mereka menjadi gelisah dan bersemangat, membayangkan diri mereka suatu hari nanti memegang artefak dao tingkat rendah. Mereka akan melakukan pembunuhan besar-besaran dan menjadi Ningbaixuan berikutnya. 2435 Itu benar. Kultifator nakal itu menjadi sombong dan berkata bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan sekte angin dan awan. Dia ingin menjadi Ningbaixuan kedua. Menjadi Ningbaixuan kedua. Semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka hanya berani memikirkannya di dalam hati. Siapa sangka ada orang yang meneriakkannya secara terbuka. Orang-orang dari sekte awan angin sangat marah. Jika bukan karena Ningki, bagaimana mungkin seorang kultifator nakal biasa berani menjadi begitu sombong. Itu semua karena Ningki telah melumpuhkan Leng Yuan dengan tiga pukulan tongkat, menyebabkan prestise sekte awan angin anjlok. Artefak dao tingkat rendah lainnya. Mata Ningki bersinar dengan sedikit senyuman. Dengan cara ini, dia tidak perlu pergi ke Menara Merit untuk menukar artefak dao tingkat rendah. Dia bisa langsung merebutnya dan menuju ke sekte pil sungai batu untuk menukarnya dengan pil roh surgawi. Selain itu, dia punya pilihan lain, clear tracer pavilion di pasar sungai Liang. Dikatakan bahwa tempat itu penuh dengan keajaiban. Seharusnya ada resep pil roh surgawi. Hei gelombang! Golden immortal dari sekte angin dan awan mencibir dan melambaikan tangannya. Pintu masuk ke alam rahasia abadi kuno terbuka. Cepat masuk! Para murid sekte swanjian masih melihat ke kiri dan ke kanan, mencari jejak Ningki, sementara Dewa Emas mengukur mereka satu persatu, seolah-olah dia ingin melihat apakah Ningki bersembunyi di tengah kerumunan, tetapi bahkan setelahnya semua orang sudah masuk, dia tidak melihat. Kepada Ningki! Baik itu Dewa Emas atau para penggarap lainnya, mereka semua menghela nafas lega. Kali ini, artefak dao tingkat rendah telah muncul di alam mistik abadi kuno, dan Ningki sepertinya telah pergi lebih awal. Peluang mereka untuk mendapatkan artefak dao tingkat rendah telah meningkat secara signifikan. Dimensi rahasia abadi kuno Terakhir kali dia datang ke sini, Ningki hanyalah manusia abadi yang lemah, dan kekuatan tempurnya tidak sekuat itu. Jika dia tidak memiliki palu emas ungu pegunungan dan sungai, dia tidak akan bisa menandingi Celestial Imortal. Tapi sekarang, Ningki bahkan tidak perlu menggunakan palu gunung dan sungai emas ungu. Dengan pukulan dan tendangan, dia bisa membuat Dewa Surgawi bersumpah dan mengutuk, dan Dewa Emas tidak bisa masuk. Setelah memasuki tempat rahasia abadi kuno, dapat dikatakan bahwa Ningki adalah eksistensi yang tak terkalahkan di tempat rahasia abadi kuno. Apakah saudara ini adalah murid dari Sekte Penghancur Gunung? Beberapa murid Sekte Awan Angin di dekatnya yang diteleportasi ke lokasi yang sama dengan yang dilihat Ningki. Mata mereka berbinar dan mereka menangkupkan tinju. Di Imortal Abode, lebih mudah untuk mengenali murid-murid Sekte Penghancur Gunung. Karena teknik budidaya mereka, makhluk abadi dari Sekte Penghancur Gunung memiliki pinggang bundar dan lengan tebal. Mereka tampak mirip dengan penampilan Ningki saat ini. Tidak buruk. Ningki menganggup dan tersenyum. Kali ini, kultifator nakal itu memiliki artefak dao tingkat rendah. Bahkan jika kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan Ningbeksuan, itu masih sangat sulit untuk dihadapi. Jika kita tidak bekerja sama, hampir mustahil bagi kita untuk melakukannya. Ambil artefak dao darinya, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Kata murid Sekte Awan Angin. Tentu saja, apakah kamu tahu di mana dia berada? Semakin awal kita sampai di sana, semakin tinggi peluang kita. Ningki tertawa. Jangan khawatir, beritanya akan tiba dalam beberapa hari. Bagaimana aku harus memanggilmu? Pria itu tersenyum percaya diri. Meskipun kelompok terakhir murid Sekte Angin dan Awan telah dimusnahkan, itu karena mereka tidak memiliki warisan Dewa Surgawi. Kali ini, tidak lama kemudian berita tentang artefak dao tingkat rendah akan menyebar ke berbagai Sekte. Pada saat itu, para murid warisan dan para jenius akan datang satu demi satu. Tidak hanya itu, pasti akan semakin banyak murid Sekte yang memasuki kota kuno. Dia hanyalah seorang kultifator nakal, bukan Ningbeksuan. Di mana dia bisa bersembunyi di alam siantian arcane. Saya Luo Wei. Ningki tersenyum. Jadi itu kakak Luo. Para murid Sekte Angin dan Awan juga bertukar nama dengan Ningki. Kemudian, mereka membentuk kelompok untuk mencoba peruntungan dan melihat apakah mereka bisa bertemu dengan kultifator nakal itu. Semuanya jenius Sekte dalam. Meskipun mereka tahu bahwa murid warisan akan tiba dalam beberapa hari, siapa yang tidak akan tergoda oleh artefak dao tingkat rendah. Saat itu, selain Dewa Surgawi dan Dewa Emas, ada juga Dewa Bumi dan bahkan manusia abadi yang tak terhitung jumlahnya. Baru pada tahap selanjutnya sebagian besar manusia abadi dan Dewa Bumi menghilang, hanya menyisakan beberapa Dewa Surgawi yang bertahan. Hahaha, siapa di antara kalian murid Sekte yang bisa menerima serangan dari tombaku? Raungan datang dari jauh. Ningki dan yang lainnya bertukar pandang dan segera menuju ke arah suara gemuruh. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang pemuda dengan aura Earth Immortal tahap awal menunjuk makhluk abadi di sekitarnya dengan tombak panjang. Semua makhluk abadi memiliki bekas darah di sudut mulut mereka. Berani sekali kamu, Anda hanyalah Earth Immortal tahap awal. Jadi bagaimana jika Anda memiliki artefak dao tingkat rendah? Apakah menurut Anda Anda dapat melarikan diri dari alam rahasia abadi kuno? Ningbaixuan membodohi kalian semua dengan budidaya manusia abadi. Hari ini, aku, Kiyu Silong, akan sama dengannya. Kamu ingin menekanku? Mustahil. Saat aku meninggalkan tempat ini, aku akan menemukan Ningbaixuan dan melawannya. Mari kita lihat apakah palunya lebih kuat atau tombakku lebih tajam. Kiyu Silong tertawa gila-gilaan. Tombak panjangnya berisi kekuatan 150 dao. Itu bahkan lebih kuat daripada palu emas ungu gunung dan sungai. Itu sebabnya dia berani mengucapkan kata-kata arogan dan bahkan ingin melawan Ningki. Bocah sombong. Suara dingin tiba-tiba terdengar dari langit. Para murid sekte angin dan awan di samping Ningki sangat bersemangat. Itu kakak senior Linghu. Dalam sekejap mata, sosok Linghu Yuan Kiyu muncul di depan semua orang. Berbalut ki abadi yang tak terbatas, dia membombardir Kiyu Silong. Warisan langit abadi. Karena Linghu Yuan Kiyu ada di sini, yang lain akan segera tiba. Kali ini kita tidak akan mendapat bagian dari artefak dao. Bahkan jika mereka tidak datang, Kiyu Silong memiliki artefak dao tingkat rendah. Kami bukan tandingannya. Baru saja, beberapa lusin orang mengeroyoknya, tetapi mereka bahkan tidak dapat memblokir satu gerakan pun darinya. Dia. Waktu yang tepat, Kiyu Silong tertawa dan menikam Linghu Yuan Kiyu dengan tombak panjangnya. Saat berikutnya, penonton merasakan udara membeku. Mereka melihat lapisan es menyebar. Dalam sekejap mata, Ki abadi Linghu Yuan Kiyu membeku di udara. Melihat ini, Linghu Yuan Kiyu dengan paksa menariknya kembali. Setelah didorong mundur seribu kaki, kerumunan itu menemukan bahwa lengan bajunya telah membeku putih. Jika dia selangkah lebih lambat, dia akan berakhir seperti Ki abadi, membeku menjadi balok es. Linghu Yuan Kiyu, saya mendengar bahwa Anda adalah murid sejati dari sekte angin dan awan. Sepertinya kamu biasa saja. Kiyu Silong memegang tombaknya dan memandang Linghu Yuan Kiyu dengan senyum tipis. Arogan. Kamu hanya memanfaatkan artefak Dao. Tanpa artefak Dao tingkat rendah itu, kamu bahkan tidak sebanding dengan jari kakak senior Linghu. Seorang kultifator nakal berani mengkritik kakak senior Linghu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan memohon belas kasihan di depan kami begitu kamu kehilangan artefak Dao tingkat rendah itu. Para murid sekte angin dan awan segera membalas. 2436. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Tawa Kiyu Silong bergemuruh seperti guntur. Wajahnya dipenuhi dengan kebiadaban. Bukankah Ningbaixuan juga memukulmu dengan artefak Dao tingkat rendah? Jika dia bisa melakukannya, saya juga bisa melakukannya. Para murid sekte awan angin terdiam. Mereka ingin membantah tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka hanya bisa menatap Kiyu Silong dengan marah. Kamu salah. Kekuatan Ningbaixuan tidak ada hubungannya dengan artefak Dao. Daftar Dao Surgawi tidak menghitung kekuatan seseorang. Saat itu, ketika Ningbaixuan berada di sekte pedang mistik, dia mengalahkan jenius dari guntur merah sekte, Fenglin Suan Guang, dia memiliki garis keturunan naga leluhur. Apa menurutmu dia hanya bisa mengalahkan kita dengan artefak Dao tingkat rendah? Mata Linghu Yuan Kiyu berkilat mengejek. Kamu salah. Kita tidak bisa menekan Ningbaixuan bahkan jika kita bekerja sama. Ada pun kamu, kamu dapat dengan mudah ditekan oleh selusin murid inti surga abadi. Masalah dengan Lingyuan membuat Linghu Yuan Kiyu khawatir untuk waktu yang lama, takut sekte tersebut akan mengetahui bahwa dia lah yang memberitahu Ningki tentang keberadaan Lingyuan, meskipun Lingyuan tidak memiliki niat untuk menyembunyikan keberadaannya, dan secara terbuka menunggunya di sisi sekte Suan Jian. Justru karena inilah penilaian Linghu Yuan Kiyu terhadap kultifasi Ningki telah mengalami perubahan besar. Berikut ini adalah masalah peringkat Dao Surgawi. Sejak saat itu dan seterusnya, tak seorang pun di antara murid sejati yang cukup naif untuk percaya bahwa kehebatan pertempuran Ningki berasal dari senjata Dao tingkat rendah. Omong kosong, Anda sudah mengatakan segalanya. Anda bilang Ningbaixuan kuat, jadi dia kuat. Kamu bilang aku lemah, jadi aku lemah. Apa yang kamu tunggu? Datang dan bunuh aku. Kiyu Silong meraung. Mata Linghu Yuan Kiyu berkilat marah. Dia memutuskan bahwa dia akan langsung membunuh Niu Heishi dan para jenius lainnya ketika mereka tiba. Kamu tidak berani, kalau begitu aku sendiri yang akan membunuhmu. Haha, aku ingin melihat berapa banyak gerakan yang dapat dilakukan oleh murid sejati sekte angin dan awan terhadapku. Kiyu Silong tertawa terbahak-bahak dan menyerang Linghu Yuan Kiyu. Kemanapun dia lewat, jalur es muncul dari udara tipis. Para dewa di dekatnya merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka, memaksa mereka mundur beberapa ratus zang sebelum mereka merasa sedikit lebih baik. Keserakahan mereka terhadap alat Dao tingkat rendah di tangan Kiyu Silong semakin kuat. Kekuatan Dao besar jelas ada hubungannya dengan embun beku. Ada banyak jenis grid Dao tipe S di alam abadi. Hanya dengan mendapatkan tombak ini dia dapat menentukan jenis Dao besar miliknya. IQ orang ini sangat rendah. Linghu Yuan Kiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia bersiap untuk mundur untuk saat ini. Namun, penilaiannya terhadap Kiyu Silong adalah bahwa dia bodoh. Bukankah Kiyu Silong memperhatikan statusnya sendiri? Dia mencoba meniru Ningbaixuan yang jenius dan mengerikan itu. Kali ini, Linghu Yuan Kiyu sangat yakin bahwa dia bisa merebut alat Dao tingkat rendah dari Kiyu Silong. Ayo pergi dulu dan biarkan dia menjadi liar sebentar. Linghu Yuan Kiyu mengirimkan suaranya ke semua murid Sekte Angin dan Awan. Dengan itu, saat dia hendak pergi, sesosok tubuh tiba-tiba menerobos udara dan menghalangi jalan Kiyu Silong. Apa yang ingin dilakukan Saudara Luo Wei? Para jenius Sekte dalam dari Sekte Angin dan Awan yang bersama Ningki terlonjak ketakutan. Kemudian, salah satu dari mereka bereaksi dan mencibir, saya khawatir dia gila. Pikirannya diambil alih oleh keserakahan setelah melihat alat Dao tingkat rendah. Bahkan kakak senior Linghu tidak dapat menekannya. Luo Wei baru saja mulai tahap abadi duniawi. Apa yang dapat dia lakukan? Dia hanya membuang nyawanya. Tatapan Linghu Yuan Kiyu tertuju pada Ningki. Dia sedikit terkejut. Seorang Eartli imortal biasa tidak akan sebodoh ini. Mengetahui bahwa Ningki memiliki alat Dao tingkat rendah, dia masih ingin membuang nyawanya. Mungkinkah, orang ini juga memiliki alat Dao tingkat rendah? Ini bukanlah hal yang mustahil. Ini adalah dunia rahasia abadi kuno. Mungkin ada banyak alat Dao yang belum ditemukan di sini. Bahkan jika Kiyu Silong bisa mendapatkannya, orang lain tentu akan memiliki kesempatan juga. Para makhluk abadi di dekatnya tertarik dengan tindakan Ningki. Mereka semua memandang Ningki, mencoba menebak identitasnya. Enyahlah, Kiyu Silong mengerutkan kening pada Ningki. Melihat Ningki hanyalah seorang Eartli imortal, Kiyu Silong menusukkan tombaknya ke arahnya. Tepat ketika semua orang mengira Ningki pasti sudah mati, tubuh Ningki bergoyang dan dengan mudah menghindari serangan Kiyu Silong. Kiyu Silong terkejut, lalu dia mencibir. Itu normal jika serangannya dihindari. Dia tidak berpikir ada yang salah dengan Ningki. Mari kita bicara baik-baik. Apa gunanya menggunakan tombak? Ningki tersenyum. Oh. Kiyu Silong melirik Linghu Yuanqiu. Melihat Linghu Yuanqiu tidak berniat pergi, Kiyu Silong menoleh ke Ningki dan berkata, Apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Aku tidak menerima antek-antek. Anda bisa melupakan menjadi antek saya. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Saya akan menggunakan pil roh bumi untuk menukar tombak Anda. Bagaimana menurut Anda? Ningki tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya. Pil roh bumi tingkat 2 kelas atas tergeletak dengan tenang di atasnya. Adegan menjadi sunyi. Kiyu Silong memandang Ningki dengan tidak percaya. Apakah kamu idiot? Lelucon macam apa ini? Pil spiritual bumi tingkat 2 kelas atas ingin ditukar dengan artefak dao tingkat rendah yang berisi total 150 energi dao. Lelucon yang luar biasa. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin berdagang. Mengapa kamu memarahiku? Ekspresi Ningki menjadi dingin. Jadi bagaimana jika aku memarahimu? Apakah kamu akan menggigitku? Kiyu Silong berseru. Segera setelah itu, dia tidak berniat membuang kata-kata lagi dengan Ningki. Dia sekali lagi mengacungkan tombaknya dan menyerang Ningki. Kali ini, Kiyu Silong telah menggunakan 80 hingga 90 persen kekuatannya. Dunia tiba-tiba berubah menjadi dunia putih. Langit mulai turun salju seperti bulu angsa, menutupi area yang sangat luas. Melihat ini, semua orang berbalik dan lari dengan panik. Karena kepingan salju besar ini mengandung aura yang menakutkan, dan mungkin setiap kepingan salju membawa energi grendao yang menakutkan. Biarpun mereka tidak mati saat mendarat di tubuh seseorang, mereka akan terluka parah. Ningki adalah target Kiyu Silong. Rambut dan alisnya sudah diserang oleh Dao Force. Sebelum tombak itu mendarat di tubuhnya, Ningki telah berubah menjadi manusia salju. Sampah. Kiyu Silong mencabut tombaknya. Menurutnya, Ningki sudah mati, dibekukan di udara oleh kekuatan Dao. Oleh karena itu, Kiyu Silong mengabaikan Ningki dan menuju Linghu Yuanqiu. Linghu Tianjiao, datang dan bertarunglah denganku. Jika kamu berani lari, kamu adalah Wu. Eh. Kiyu Silong tiba-tiba menyadari bahwa lengannya dicengkeram oleh seseorang. Dalam sekejap mata, tangannya kosong. Di mana senjata Daoku? Kiyu Silong bereaksi. Wajahnya menjadi pucat saat dia melihat manusia salju yang memegang tombak di depannya dengan rasa tidak percaya. Ledakan. 2437. Kembalikan senjata Daoku. Kiyu Silong berteriak pada Ningki dengan marah. Namun, dia masih memiliki sedikit rasionalitas. Dia tidak berani merebut senjata Dao dari Ningki. Apakah kamu idiot? Ningki mengerutkan ke Ning. Aku. Aku. Kiyu Silong sangat marah hingga dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia hanya bisa menatap Ningki dengan marah, seolah dia ingin mencabik-cabik Ningki dengan tatapannya. Kali ini, tidak mudah baginya untuk memperoleh kekayaan besar. Artefak Dao tingkat rendah yang bahkan tidak dapat diperoleh oleh para jenius dari berbagai sekte, diperoleh olehnya. Tapi sebelum dia bisa bersenang-senang untuk waktu yang lama, artefak Dao tingkat rendah sebenarnya direnggut oleh dewa duniawi awal. Apakah ada keadilan di dunia ini? Apakah ada hukum? Keterkejutan penonton tidak kalah dengan keterkejutan Kiyu Silong. Semua orang, termasuk Linghu Yuan Kiyu, menatap Ningki dengan mulut ternganga. Banyak hal terjadi terlalu cepat. Sebelum mereka sempat bereaksi, tombak panjang itu telah berganti pemilik. Di sini, aku tidak akan mengambil senjata Dao-mu secara gratis. Pertimbangkan pil spiritual bumi tingkat dua kelas atas ini sebagai kompensasinya. Ningki menjentikan jarinya. Pil spiritual bumi tingkat dua kelas atas langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke tenggorokan Kiyu Silong. Dia menelannya tanpa sadar dan menelan pilnya. Pil spiritual bumi tingkat puncak dua untuk artefak Dao tingkat rendah ini. Apakah kamu bodoh? Dia jelas-jelas merampasnya di siang hari bolong. Jika itu aku, aku bahkan tidak akan memberikan satu pun pil giyok spiritual. Mari kita lihat bagaimana Kiyu Silong bisa begitu sombong tanpa tombak panjang ini. Semua orang memandang Kiyu Silong dengan tatapan aneh di mata mereka. Banyak orang sudah menggosok-gosokkan kedua telapak tangan mereka. Adapun alat Dao tingkat rendah itu, mereka tahu bahwa ini bukan giliran mereka. Sebaliknya, kata-kata arogan Kiyu Silong barusan membuat mereka ingin melampiaskan amarahnya. Saya tidak menginginkan pil spiritual bumi Anda. Kembalikan padaku. Kiyu Silong berkata pada Ningki dengan secercah harapan terakhir. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki artefak Dao tingkat rendah, dan perasaan tak terkalahkan sebelumnya tidaklah cukup. Jika itu hilang tiba-tiba, Kiyu Silong tidak akan bisa menerimanya, belum lagi karena artefak Dao tingkat rendah ini, dia telah menyinggung semua murid sekte kelas 1, sama seperti Ningki. Tanpa artefak Dao tingkat rendah, dengan basis budidaya tahap awal keabadian duniawi, bukankah dia akan diberi pelajaran oleh para murid sekte itu dalam hitungan menit? Tidak mungkin bagiku untuk mengembalikannya kepadamu. Kamu sudah memakan pil spiritual bumi. Jika kamu tidak menginginkannya, kenapa kamu tidak mengembalikanku pil spiritual bumi tingkat 2 tingkat puncak? Ningki tersenyum. Di mana aku bisa menemukan pil spiritual bumi level 2 kelas atas? Kiyu Silong tertegun sejenak. Kemudian, dia menyadari bahwa Ningki tidak berniat mengembalikan artefak Dao tingkat rendah ini kepadanya. Wajahnya segera menunjukkan sedikit keputus asaan. Dia tidak mau. Apa hak Ningki untuk membunuh murid sekte itu setelah mendapatkan artefak Dao tingkat rendah? Dan dia bahkan belum meninggalkan alam mistik abadi kuno, namun artefak Dao tingkat rendah telah direnggut. Itu masalahmu. Selamat tinggal. Ningki tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Para terpilih surga dari sekte awan angin yang bersama Ningki sebelumnya melihat pemandangan ini dengan bingung. Baru sekarang mereka bereaksi. Ningki sebenarnya tidak takut dengan energi Dao yang ganas itu. Bagaimana bisa murid sekte dalam dari sekte penghancuran gunung ini jauh lebih kuat dari mereka? Jika itu mereka, mereka pasti sudah membeku sampai garing, bukan? Saat ini, Linghu Yuanqiu berbicara dengan ekspresi serius, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Sekte penghancur gunung, Luowei. Ningki berkata tanpa menoleh. Kembalikan artefak Dao tingkat rendahku. Melihat punggung Ningki menghadapnya, Kiyu Silong meraung di dalam hatinya. Berpikir bahwa kesempatannya telah tiba, dia langsung menerkam Ningki. Ningki meninju tanpa menoleh. Penonton hanya mendengar suara patah tulang. Kiyu Silong terlempar seperti boneka kain, mendarat dengan keras di tanah. Melihat ini, murid sekte terdekat segera mengepung Kiyu Silong. Linghu Yuanqiu tidak peduli dengan Kiyu Silong. Tanpa artefak Dao tingkat rendah, Kiyu Silong tidak lebih dari seekor semut. Semua perhatiannya terfokus pada Ningki. Lelucon yang luar biasa. Linghu Yuanqiu mengenali Luowei dari sekte penghancur gunung. Dia jelas tidak terlihat seperti ini, dan dia adalah surga abadi tahap akhir. Sekarang dia akhirnya mendapatkan artefak Dao tingkat rendah yang baru, Linghu Yuanqiu tentu saja tidak tahan untuk menyerahkannya begitu saja. Dia segera mengejar Ningki. Kenyataannya, selain Kiyu Silong, sekte besar kebanggaan surga manakah yang tidak ingin meniru Ningki. Dulu ketika alam rahasia abadi kuno tidak memiliki artefak Dao tingkat rendah, Dewa Emas hanya menggunakan artefak Dao Semu. Murid sejati normal hanya menggunakan artefak abadi tingkat tertinggi. Bagi mereka, artefak Dao tingkat rendah hanya dapat digunakan oleh Dewa Emas dari alam abadi surga Zenit. Mereka jarang memiliki kesempatan untuk melihat Zenit Heaven Immortals beraksi. Itu karena mereka tidak tahu apa itu artefak Dao tingkat rendah. Hanya ketika Ningki muncul entah dari mana dan membunuh ratusan Dewa Surga dengan palu emas ungu gunung dan sungai tingkat rendah, para kebanggaan surga ini menyadari kekuatan artefak Dao tingkat rendah. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa kultivasi mereka sangat lemah di hadapan kekuatan Grandao. Karena itu, semua murid sejati memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan artefak Dao tingkat rendah mereka sendiri. Meskipun banyak orang melihat Linghu Yuanqiu mengejar Ningki, mereka tetap memutuskan untuk memusatkan perhatian mereka pada Kiyu Silong setelah hening beberapa saat. Orang ini begitu sombong di depan mereka dengan artefak Dao tingkat rendah. Sekarang dia adalah seekor anjing di dalam air, tentu saja mereka harus memukulinya untuk melampiaskan amarah mereka. Mereka harus melampiaskan amarahnya. Jangan, jangan datang. Artefak Dao tingkat rendah telah direnggut oleh orang itu. Anda harus mencarinya. Kiyu Silong menatap wajah-wajah yang muncul di depannya dengan ngeri. He he, bukankah kamu bilang ingin melawan Ningbaixuan? Sejauh yang saya tahu, Ningbaixuan pasti tidak akan meminta belas kasihan. Kamu sombong sekali tadi. Sekarang kamu tidak punya gigi, kamu tidak berani menggigit. Jika aku tidak mengalahkanmu hingga ke alam abadi bumi hari ini, aku akan menulis nama keluargaku terbalik. Saudara Wang, jangan pukul dia sampai mati. Sampah semacam ini harusnya dijadikan bahan tertawaan. Hahaha, seseorang yang pernah bertarung melawan Ningbaixuan. Itu bukan judul yang buruk. Saya yakin banyak orang ingin bertarung dengannya di masa depan. Seorang murid sekte dalam dari sekte angin dan awan memandang Kiyu Silong dengan mengejek dan tersenyum. Mendengar ini, penonton mulai tertawa terbahak-bahak. Ketakutan di mata Kiyu Silong semakin meningkat. Hatinya dipenuhi kebencian saat memikirkan wajah menjijikkan Ningki. Pada saat yang sama, dia ingat identitas Ningki. Sekte penghancur gunung, Luowei. Luowei, suatu hari nanti, aku, Kiyu Silong, akan mencabik-cabikmu. Aku bersumpah aku bukan laki-laki jika aku tidak membalas dendam. 2.438 Ningki mengambil harta dao tingkat rendah dari Kiyu Silong dan memeriksanya dengan cermat. Dia menemukan bahwa tombak ini berbeda dari palu emas ungu. Ketika Ningki memperoleh palu emas ungu gunung dan sungai, dia tidak perlu memurnikannya. Kedua palu itu sepertinya mengenali Ningki sebagai tuannya, dan sangat mudah baginya untuk menggunakannya. Ini ada hubungannya dengan keinginan yang tersisa di dua lengan abadi kuno. Dengan cara ini, bahkan jika orang lain ingin mengambil palu emas ungu dari Ningki, mereka tidak akan dapat menggunakannya selama mereka tidak dapat menghapus hubungan antara Ningki dan palu tersebut. Tombak ini berbeda. Ningki dapat menggunakannya segera setelah dia mendapatkannya, tetapi selalu ada perasaan dipisahkan oleh lapisan kertas, seolah-olah dia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan aslinya. Ini mungkin karena dia belum menyempurnakannya dan membuatnya mengenalinya sebagai tuannya. Semua orang, termasuk Kiyu Silong, hanya menggunakan sepertiga kekuatan tombaknya. Jika ia mengenalinya sebagai tuannya, Ningki harus berusaha keras untuk mengambilnya. Saya akan menggunakannya untuk menukar resep pil roh surgawi. Ningki tersenyum dan menyingkirkan tombaknya. Meskipun ia memiliki kekuatan jalur agung yang lebih besar daripada palu emas ungu gunung dan sungai, kekuatan jalur agung yang dikandungnya bukanlah jalur agung gunung dan sungai, sehingga pengaruhnya terhadap Ningki jauh lebih lemah. Dengan dua palu emas ungu gunung dan sungai di tangan, kekuatan yang digabungkan mungkin tidak lebih lemah dari tombak panjang ini. Daripada memperbaikinya, lebih baik menukarnya dengan resep pil roh surgawi dan membantu Ningki menerobos ke alam surgawi abadi. Linghu Yuanqiu, apakah kamu akan terus mengikutiku? Sosok Ningki tiba-tiba berhenti, dan dia melihat ke belakang. Linghu Yuanqiu muncul di kehampaan dan tersenyum pada Ningki, yang mulia harus tahu bahwa sekte angin dan awan saya tidak akan membiarkan Anda mengambil artefak dao tingkat rendah dengan mudah. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Beri saya artefak dao tingkat rendah, dan mengenai apa yang yang mulia inginkan, katakan saja kepada saya dan saya akan memberikannya kepada Anda selama saya bisa. Misalnya, biarkan Anda menjadi murid sejati dari sekte angin dan awan. Bagaimana menurutmu? Berhenti sejenak? Seolah takut Ningki akan menjadi sombong seperti Kiyu Silong, Linghu Yuanqiu melanjutkan, Kiyu Silong adalah contohnya. Pada akhirnya, dia tidak mampu melindungi artefak dao tingkat rendah ini. Jika dia punya membuat kesepakatan dengan sekte angin dan awanku sejak awal, meskipun dia tidak lagi memiliki artefak dao tingkat rendah, dia masih bisa menukarnya. Dia sudah kehilangan kesempatan ini, tapi Anda berbeda. Selama Anda menangkap peluang ini dengan benar, manfaat yang akan Anda peroleh akan lebih besar daripada apa yang dapat dihasilkan oleh artefak dao tingkat rendah ini. Apakah kamu lupa Ningbaixuan? Ningki berkata dengan lemah. Eh, Linghu Yuanqiu sedikit terkejut. Beraninya orang ini membandingkanku dengan Ningbaixuan. Serius, dia tersenyum pahit dan berkata, Tuan, Ningbaixuan adalah kasus khusus. Dia tidak memerlukan artefak dao tingkat rendah untuk dapat berdiri bahu-membahu dengan kami. Dia masih yang pertama di peringkat abadibumi. Petik 2 Linghu Yuanqiu mengatakannya secara tidak langsung. Yang dia maksud adalah, hak apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan Ningbaixuan? Dia monster. Bagaimana kamu tahu aku bukan kasus khusus? Ningki tersenyum. Linghu Yuanqiu tidak bisa berkata-kata. Wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Karena kamu begitu keras kepala, aku harap kamu tidak menyesal pada akhirnya. Biarpun aku menyesalinya, itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Apakah kamu tinggal di laut? Ningki tersenyum. Apa maksudmu? Kamu benar-benar orang yang sibuk. Anda. Linghu Yuanqiu hampir kehilangan kendali atas dirinya dan langsung menyerang Ningki. Jika bukan karena ketakutannya terhadap artefak dao tingkat rendah, yang memungkinkannya mempertahankan kewarasan terakhirnya, dia pasti sudah lama membunuh Ningki. Orang ini bahkan lebih menyebalkan dari Kiyu Silong. Saudara Linghu, kamu boleh mengikutiku jika kamu mau, tetapi kamu harus menjaga jarak seratus sang. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikan diriku sendiri. Ningki tersenyum. Linghu Yuanqiu terkekeh dan tidak menjawab Ningki. Melihat ini, Ningki melanjutkan perjalanannya. Karena dia telah datang ke alam rahasia abadi kuno, tidak ada alasan baginya untuk pergi secepat ini. Mungkin ada beberapa artefak dao tingkat rendah di sana. Sekitar sebulan kemudian, para jenius dari sekte besar tiba di alam rahasia abadi kuno. Banyak tetua juga datang, termasuk banyak Dewa Langit tahap akhir dan sempurna. Di Dewa Langit yang disempurnakan, status mereka berbeda dari Dewa Langit biasa karena mereka memiliki peluang besar untuk menerobos ke alam abadi emas. Alam abadi emas, di sekte awan angin yang besar, jumlah Dewa Surgawi di lingkaran penuh bahkan lebih sedikit daripada Dewa Emas. Ini sangat masuk akal, karena Dewa Emas memiliki umur yang tak ada habisnya, dan jauh lebih kuat daripada Dewa Surgawi. Dewa Emas di sekte awan angin telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan selama periode ini, banyak Dewa Surgawi dengan potensi yang layak belum mampu menerobos. Mereka mati karena kelelahan, menyebabkan jumlah Dewa Langit yang sempurna menjadi lebih sedikit daripada Dewa Emas. Linghu, bagaimana kamu bisa kehilangan Earth Immortal tahap awal? Seorang pria muda dengan alis seperti pedang dan mata berbintang berdiri di depan Linghu Yuan Kiu dan yang lainnya. Dia adalah salah satu dari sedikit Dewa Langit yang sempurna di sekte awan angin. Namanya Lu San, bahkan anak ajaib seperti Linghu Yuan Kiu lebih rendah darinya. Ada total 23 keajaiban dari sekte awan angin yang mengikuti Lu San ke alam rahasia abadi kuno. Mereka semua ada di sini untuk artefak dao tingkat rendah. Sekarang, mereka memandang Linghu Yuan Kiu dengan ketidakpuasan, seolah kecewa. Wajah Linghu Yuan Kiu berubah menjadi hijau dan putih. Akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, itu adalah kesalahanku. Aku kehilangan dia. He he. Lu San terkekeh dan berkata kepada orang banyak, berpencar dan cari. Kita harus menemukannya sebelum sekte lain. Kita tidak bisa membiarkan artefak dao tingkat rendah jatuh ke tangan orang luar. Tahun-tahun ini, giliran sekte awan angin yang menjaga alam rahasia abadi kuno. Mereka secara alami memperlakukan alam rahasia abadi kuno sebagai wilayah mereka sendiri, termasuk Lu San. Di mata mereka, artefak dao tingkat rendah yang muncul di alam rahasia abadi kuno harus jatuh ke tangan sekte awan angin. Terakhir kali, Ning Beixuan terlalu kuat dan sekte awan angin mengalami kemunduran. Kali ini, dengan Lu San di sini, Earth Immortal tahap awal tidak akan bisa melarikan diri dengan artefak dao tingkat rendah. Bagaimanapun, semuanya adalah Ning Beixuan. Luowei. Beberapa dewa langit nakal mengepung Ningqi dengan penuh semangat. Kalian mengenaliku. Ningqi terkejut. Ini potretmu. Ini sudah tersebar ke seluruh alam rahasia abadi kuno. Salah satu celestial imortal mencibir dan menghancurkan sebuah batu giyok. Segera, aliran energi roh mengalir keluar dari batu giyok dan mengembun menjadi wajah yang persis seperti wajah Ningqi. Dewa langit melanjutkan, serahkan artefak dao tingkat rendah. Kami tidak akan mengambilnya secara gratis. Bagaimana kalau 10 juta batu abadi tingkat rendah? 2439 10 juta batu abadi tingkat rendah. Seru Ningqi. Mata para dewa surgawi berkedip-kedip karena gembira. Sepertinya mereka benar-benar memiliki peluang untuk mendapatkan artefak dao tingkat rendah dari anak ini. Bukankah itu terlalu sedikit? Anda hanya menawarkan 10 juta batu abadi tingkat rendah untuk artefak dao tingkat rendah. Apakah kamu yakin itu bukan batu abadi kelas menengah? Ningqi menambahkan, ekspresi para celestial imortal menjadi gelap. Mereka bertukar pandang. Dewa surgawi yang berbicara pertama kali memandang Ningqi dengan dingin dan berkata, kamu tidak boleh terlalu serakah, atau kamu tidak akan mendapatkan apapun. 10 juta batu abadi tingkat rendah lebih dari cukup untuk biaya budidayamu. Apa gunanya merasa tidak puas? Ambil. Apakah Anda pikir Anda bisa mengeluarkannya dari alam rahasia abadi kuno? Ketika saatnya tiba, orang yang akan menekanmu adalah dewa emas dari sekte angin dan awan. Tidak, tidak, harganya terlalu rendah. Saya tidak akan menukarnya. Cepat pergi. Jangan merusak pemandangan. Ningqi melambaikan tangannya. Mata celestial imortal bersinar dengan niat membunuh. Mereka bertukar pandang dan menyerang Ningqi pada saat yang sama, mencoba menekan Ningqi dengan kecepatan kilat. Saya sedikit malu jika Anda tidak menyerang. Ningqi tiba-tiba tersenyum. Para celestial imortal terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang dia katakan. Apakah dia mulai mengatakan hal yang tidak masuk akal karena takut? Namun saat berikutnya, mereka segera mengerti apa yang dimaksud Ningqi. Aura Ningqi tiba-tiba berubah. Dia melayangkan pukulan ke celestial imortal yang paling dekat dengannya. Celestial imortal tahap awal hanya punya waktu untuk berteriak sebelum dia dihancurkan menjadi kabut darah. Apa yang sedang terjadi? Para celestial imortal terkejut, namun sudah terlambat bagi mereka untuk berhenti. Bang-bang-bang. Beberapa kabut darah muncul di udara. Celestial imortal terakhir memuntahkan setegup darah. Dia bersedia membayar harga cedera serius untuk menghentikan serangannya dan melarikan diri. Dia menyadari bahwa Ningqi jelas bukan earth imortal tahap awal. Orang ini berpura-pura lemah. Adik, kamu mau kemana? Sebuah suara terdengar di telinga celestial imortal. Sebelum dia bisa menjawab, pandangannya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Bahkan dalam kematian, dia tidak tahu mengapa Ningqi tidak mengambil tindakan sejak awal. Kenapa dia harus menunggu sampai mereka mengambil tindakan untuk merebutnya? Satu tahun lagi telah berlalu. Selama waktu ini, Ningqi telah memperoleh cukup banyak poin prestasi, cukup untuk ditukar dengan tiga pil darah naga. Namun, tidak ada senjata dao kelas bawah yang dia inginkan muncul. Jumlah celestial imortal nakal di Yingzu tampaknya jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Ningqi hanya bertemu lusinan dari mereka dalam setahun terakhir, dan ada lebih banyak dewa surgawi dari sekte tersebut. Namun, ketika mereka melihat Ningqi, mereka tidak langsung menyerangnya. Mereka mengikuti dari jauh. Ketika Ningqi berhenti, mereka juga berhenti. Ketika Ningqi pindah, mereka juga ikut pindah. Tidak diketahui apakah itu karena mereka telah mengetahui bahwa Ningqi telah membunuh para kultifator lepas dan dewa surgawi, itulah sebabnya mereka tidak berani bertindak sembarangan. Pada akhirnya, kemanapun Ningqi pergi, dia diikuti oleh sekelompok besar dewa surgawi. Alhasil, para petani lepas tersebut tidak berani ikut bersenang-senang. Mereka semua memandang Ningqi dengan tatapan aneh. Setidaknya ada seratus dewa langit dari sekte awan angin, sekte matahari mistik, sekte empat arah, sekte kejujuran, sekte penghancur gunung, dan sekte awan angin. Pada saat ini, mereka mengikuti Ningqi seperti pengikut. Beberapa dari mereka mulai tidak sabar. Namun, jika seseorang seperti Lusan tidak mengatakan apapun, mereka tidak berani mengambil tindakan. Tangan. Lusan, tunggu apa lagi? Di sisi sekte penghancur gunung, seorang pria berotot melihat ke belakang Ningqi dan mengerutkan kening saat dia mengirimkan suaranya ke Lusan. Di belakangnya adalah kenalan lama Ningqi, Niu Heishi. Namun, Niu Heishi kini berdiri di belakang pria berotot itu dengan patuh. Ada banyak orang jenius terkemuka di sini. Celestial imortal tahap awal seperti dia tentu saja tidak punya hak untuk berbicara. Kalian semua harus tahu bahwa Ningbaixuan juga ada di sini, kan? Lusan tiba-tiba berkata. Ekspresi semua orang berubah. Apa yang ingin dikatakan Lusan? Ningbaixuan memang ada di sini. Namun, ketika pintu masuk alam rahasia abadi kuno dibuka, dia sepertinya tidak ada di sana. Dia seharusnya tidak berada di alam rahasia abadi kuno, kan? Lusan, apa maksudmu anak ini? Seseorang memandang Ningqi dengan curiga, dan sedikit kengerian muncul di matanya. Jika tebakannya benar, bahkan jika mereka bergabung dan bergegas maju, mereka sama sekali bukan tandingannya. Benar, saya curiga orang ini adalah Ningbaixuan. Kata Lusan. Dia tidak memiliki kecurigaan ini sejak awal. Sebaliknya, dia menyimpulkannya dari tindakan Ningqi di alam rahasia abadi kuno selama setahun terakhir. Earth Immortal tahap awal yang normal akan menemukan tempat untuk bersembunyi setelah mendapatkan artefak Dao tingkat rendah. Lagipula, orang idiot seperti Kiyu Silong jarang terjadi. Ada banyak dewa surgawi dari sekte awan angin yang datang kali ini. Beberapa di antaranya bersama Pei Kangol. Setelah mendengar tebakan Lusan, ekspresi mereka menjadi paling aneh. Mereka tidak bisa tidak melirik Ningqi. Huh, kalian bisa menebaknya. Ningqi tiba-tiba berbalik dan berkata dengan kasihan. Dia kemudian melirik Lusan. Dia telah menunggu para dewa surgawi untuk menyerangnya. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan poin prestasi dalam jumlah besar. Tapi sekarang Lusan telah menebaknya, bahkan jika tidak ada bukti nyata, orang-orang ini tidak akan berani menyerangnya. Dia tidak berani mengambil tindakan. Melihat ini, Ningqi tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Linghu Yuanqiu, Niu Heishi, dan yang lainnya memandang Ningqi dengan kaget. Apakah kamu benar-benar, kakak muda Ning? Murid langsung win cloud sekte tidak bisa tidak bertanya. Saat berikutnya, penampilan Ningqi mulai berubah. Dia kembali ke penampilan aslinya. Semua orang tersentak. Itu benar-benar monster itu, Ningbeixuan. Sial, aku hampir menyerangnya tadi. Syukurlah. Lapisan keringat dingin muncul di dahi banyak orang. Meskipun ekspresi Lusan tenang, tangan di belakang punggungnya gemetar beberapa kali. Jelas sekali dia tidak tenang sama sekali. Saudara muda Ning, tidak perlu menyamar. Jika kami tahu itu kamu, kami pasti sudah pergi. Kata murid langsung sekte awan angin dengan ekspresi aneh. Dengan kultivasi dan kekuatan tempur Ningqi saat ini, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika Eartli Immortal tahap awal biasa mendapatkan artefak dao tingkat rendah, itu pasti akan menarik perhatian orang lain untuk merebutnya. Tapi Ningqi berbeda. Siapa yang cukup bodoh untuk mengambil barangnya sekarang? Kekayaan orang biasa akan menimbulkan rasa iri orang lain. Yang terpenting, Ningqi bukan lagi manusia biasa. Belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Ningqi tersenyum. Hati Linghu Yuanqiu meneteskan keringat dingin. Dia memikirkan saat dia mengejar Ningqi sendirian. Jika suasana hati Ningqi sedang buruk, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Ayo pergi. Murid langsung sekte awan angin melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Murid langsung lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mereka berbalik dan pergi juga. Saudara Ning, kamu sudah memiliki dua alat dao tingkat rendah. Yang ketiga tidak begitu berguna bagimu. Maukah kamu menjualnya? 2.440. Tentu. Ningqi tersenyum. Lusan tampak bersemangat. Saudara Ning, berapa harga yang akan kamu jual? Apakah kamu punya resep pil roh surgawi? Ningqi tersenyum. Resep pil roh surgawi. Semua orang terkejut, mereka tidak pernah berpikir bahwa Ningqi benar-benar berencana menggunakan artefak dao tingkat rendah ini untuk menukar formula pil-pil roh surgawi. Jika mereka benar-benar ingin memperdebatkannya, nilai artefak dao tingkat rendah jelas jauh lebih tinggi daripada formula pil tingkat tiga belaka. Namun, formula pil berbeda dari artefak dao tingkat rendah. Sebuah resep dapat bermanfaat bagi ribuan generasi. Di bintang leluhur yang luas, jumlah sekte dan makhluk abadi yang mengetahui resep pil roh surgawi dapat dihitung dengan satu tangan. Sebagian besar pil roh surgawi yang mereka konsumsi dibeli dari orang-orang ini. Saudara Ning, bisakah saya membelinya dengan batu abadi? Lusan tersenyum pahit. Lupakan saja kalau begitu. Aku pergi dulu. Kalian luangkan waktumu. Ningqi melambaikan tangannya dan pergi. Sayang sekali. Lusan menghela nafas panjang saat dia melihat Ningqi pergi. Kerumunan tidak tahu apakah dia menyesali karena dia tidak memiliki resep pil roh surgawi atau Ningbeikshuan yang memperoleh artefak dao tingkat rendah. Di pintu masuk alam rahasia abadi kuno. Dengan kilatan cahaya, sosok-sosok diteleportasi keluar. Hampir di saat yang sama, tatapan mereka tertuju pada Ningqi. Salah satu dari mereka memiliki tatapan paling kejam. Itu milik manusia abadi tahap awal. Ketika Ningqi menyadarinya, dia menoleh ke arah Kiyu Silong dan tersenyum. Yo, manusia abadi tahap awal sekarang. Wajah Kiyu Silong pucat pasti. Dia tetap diam. Bukannya dia tidak berani menjawab, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Mungkinkah karena pihak lain telah mencuri artefak dao tingkat rendah miliknya, budidayanya telah jatuh ke tingkat bumi abadi karena itu. Manusia abadi tahap awal, Kiyu Silong telah mengetahui identitas asli Ningqi dari orang lain. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana artefak dao tingkat rendahnya dicuri oleh Ningqi, dia merasa sangat menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan tetap bersikap low profile dan tidak berakhir seperti ini. Paling tidak, dia bisa menjual artefak dao tingkat rendah kepada murid inti sekte tersebut. Situasinya jauh lebih baik sekarang. Seseorang tiba-tiba teringat bahwa ketika Ningqi datang ke alam mistik abadi kuno, dia berkata bahwa dia ingin melihat apakah ada artefak dao tingkat rendah yang muncul. Mungkinkah Ningqi sudah mengetahui bahwa ada artefak dao tingkat rendah yang muncul di alam mistik abadi kuno? Berpikir sampai di sini, semua orang memandang Ningqi dengan tatapan yang lebih aneh, dan bahkan ada sedikit kecurigaan di tatapan mereka. Mereka bahkan curiga Ningqi memiliki semacam metode untuk mendeteksi kelahiran artefak dao tingkat rendah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa datang secara kebetulan dua kali ini? Ningbei Xuan, ku dengar kamu ingin menjual artefak dao tingkat rendah itu. Meskipun sekte awan angin kami tidak memiliki formula pil-pil roh surgawi, kami masih memiliki tiga hingga lima formula pil tingkat tiga lainnya. Jika Anda bersedia, saya dapat mengambil keputusan untuk memberi Anda satu lagi. Dewa emas dari sekte awan angin menatap Ningqi dan berkata dengan tenang. Status Ningqi saat ini sangat berbeda. Bahkan jika dia berada di tahap keabadian emas, dia tidak akan menyerang Ningqi untuk mendapatkan alat dao tingkat rendah kecuali dia tidak punya pilihan lain. Selain itu, alasan yang paling penting adalah dia tidak yakin apakah dia bisa membuat Ningqi tetap tinggal. Bagaimanapun, Ningqi telah dikalahkan di masa lalu. Metode pelarian yang ditampilkan di depan semua orang terlalu aneh. Saya tidak akan berdagang. Ningqi berkata dengan lemah dan hendak pergi. Dewa emas sekte awan angin terkejut, lalu sedikit kemarahan muncul di matanya. Dua jenis formula pil tingkat tiga untuk artefak dao tingkat rendah milik Anda, kesepakatan ini, Anda mendapat untung. Dua jenis formula pil tingkat tiga. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati mereka. Banyak orang merasa kalau itu mereka, mereka mungkin sudah berubah. Bagaimanapun, artefak dao tingkat rendah dapat direnggut, tetapi untuk sesuatu seperti formula pil, selama seseorang memahami esensinya, tidak ada yang bisa merebutnya kecuali mereka mati. Tentu saja, pemikiran seperti ini hanya terbatas pada keberadaan yang berpikir bahwa mereka tidak dapat menyimpan artefak dao tingkat rendah. Bagi keberadaan keabadian emas itu, keinginan untuk menggunakan formula pil untuk menukar artefak dao tingkat rendah dari mereka hanyalah mimpi belaka. Kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu menderita kerugian apapun. Ningki melambaikan tangannya. Kemudian, dia pindah dan menghilang dari pandangan semua orang. Dewa emas dari sekte awan angin sangat marah. Dia akhirnya mengerti mengapa Leng Yuan begitu bertekad untuk merebut dua senjata dao tingkat rendah dari Ningki, hanya untuk disingkirkan oleh Ningki dalam tiga serangan dan menjadi bahan tertawaan. Niat Leng Yuan untuk memberi pelajaran pada Ningki pasti lebih penting daripada merebut dua senjata dao. Dewa emas dari sekte angin dan awan sangat marah. Anak ini sangat menyebalkan. Pasar Lianghe. Perbendaharaan Sang Ching. Apa yang ingin Anda beli, tamu yang terhormat? Seorang pelayan menyambut Ningki begitu dia memasuki ruang perbendaharaan. Beritahu Zuohe dan Nyonya Jade bahwa kita punya masalah besar. Ningki berkata dengan lemah. Pelayan itu terkejut, lalu melihat Ningki dari atas ke bawah, matanya dipenuhi keterkejutan. Mohon tunggu sebentar, Cilde Beixuan, katanya cepat. Dengan itu, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Tapi, Cilde Beixuan, itu menarik perhatian semua orang. Apakah itu Ning Beixuan? Menurutku itu dia. Nomor satu di peringkat abadi bumi. Mata semua orang berbinar. Beberapa ragu-ragu, seolah ingin naik dan menyambutnya, tetapi mereka takut dengan gelar Ningki sebagai iblis hitam. Tak lama kemudian, Nyonya Jade keluar sambil tersenyum. Ningki melihat ke sampingnya dan tidak melihat Zuohe. Cilde Beixuan sangat tampan, jauh lebih baik daripada wajah pucatmu itu. Nyonya Jade berkata sambil tersenyum. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, Master Pavilion Zuohe telah pergi ke tempat lain untuk mengambil jabatannya. Sekarang, untuk sementara saya mengambil aliposisi Master Pavilion di Perbendaharaan Sang Ching. Silakan ikuti saya, Cilde Beixuan. Ini bukan tempat untuk berbicara. Di ruangan yang sama, setelah Nyonya Jade duduk, dia menatap Ningki dengan penuh harap. Apa yang ingin dijual Cilde Beixuan kali ini? Artefak Dao tingkat rendah untuk dua resep pil kelas tiga. Salah satunya membutuhkan pil roh surgawi, yang lainnya terserah Anda. Ningki berkata sambil tersenyum. Nyonya Jade tertegun sejenak, lalu tersentak tak percaya. Artefak Dao tingkat rendah. Iya. Ningki mengeluarkan tombak panjangnya, dan kekuatan Dao besar segera menyebar. Madam Jade, seorang ahli langit abadi, tidak bisa menahan gemetar. Itu benar-benar artefak Dao tingkat rendah. Nyonya Jade memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Dari mana orang ini mendapatkan artefak Dao tingkat rendah? Dia mengira Ningki akan menjual palu emas ungu gunung dan sungai, tapi itu adalah tombak yang panjang. Nyonya Jade, beri saya jawaban. Apakah Anda akan berdagang? Jika tidak, saya akan pergi ke sekte pil sungai batu dan bertanya. Ningki berkata sambil tersenyum. Ini kesadaran Madam Jade sebagai seorang pengusaha wanita membuatnya cepat tenang. Kedua resep pil itu sepertinya Ningki tersenyum dan bangkit untuk pergi.